Hai sebenarnya enggak dengar Halo aku udah WA Miss Yuni udah baca belum belum kenapa itu gini nih ceritanya aku tuh ada kenal orang di MB kan terus itu aku udah nggak percaya curiga ya dia tuh ngirim-ngirim kayak gitu dia bilang dia posisinya ada di Papua gitu kan di Carles itu loh PT-PT Carles migas itu loh oil migas Oke sebentar sebentar dok sebentar dok saya coba dicek W aku dulu saya nggak ngecek sekarang kamu sudah bisa telepon saya saya lebih baik ngomong sama kamu oke kamu tahu kan setiap kali telepon ke saya secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down Oke tentang penipuan migas itu harusnya seharusnya kamu sudah tahu dong Hai bener nggak ah gimana tentang migas itu kamu seharusnya sudah tahu dong bahwa banyak sekali penipuan di luar sana Hai iya makanya aku curiga makanya aku nanya sama misi ini ya bener nggak sih kayak gitu berarti kalau kamu nanya itu masih kamu itu masih percaya ya sayang kalau kamu sudah enggak nanya dan pastikan bahwa kamu tahu ini adalah sendikat kamu kata-katakan tidak dan kamu telepon saya baru Mijuni saya nih menjebak penipu Mijuni saya yakin dia penipu tapi kalau kamu masih nanya berarti kamu masih percaya 50-50 sayang pertanyaan saya kamu tidak ditipu atau belum udah nah itu karena dia kasih sleep sleep ACC nya terus katanya dia resign dari pekerjaannya kayak gitu terus aku tuh mau cari bener-bener kebenerannya dia pembohong soalnya kita nggak bisa ngomong dia pembohong kalau nggak tahu kebenerannya yang berarti berarti kalau tidak ada kebenerannya dengan cara mentransfer itu adalah mencari kebenerannya kamu udah transfer kan sayang iya mis transfer berapa sayang 10 padahal pagi tadi lho saya barusan online 10 juta juga kehilangan lho saya sama migas sama dari Papua sorong sama saya sudah telpon sama orangnya sama Hai padahal tiap hari saya konten penipu-penipu ini kenapa kamu enggak enggak pernah lihat kontennya Mijuni aku tuh sama Uya Uya kemarin kan yang namanya yang boleh boleh saya sebut namanya yang namanya ah 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 namanya ah bukan nih tapi aku takut kalau ini benar nggak sih enggak apa-apa kalau penipu itu enggak apa-apa ngomong aja sebenernya aku belum yakin kalau dia penipu sebenarnya namanya tuh di SD-nya tuh Oh Herdi Pratokan ya Hai Meta Meta Me Meta Sa Pencung gimana dok sorry namanya tuh dia bilang Herdi Pratokan kemarin banyak sekali nama-nama bisa diganti sayang bahkan KTP atau apapun bisa dibuat pada tim hari ya kan ya itu kirim KTP itu miss ke aku kan terus aku kan udah transfer tuh terus aku cari di pertemanan yang dia terus aku kenal satu cewek dia kerja di Arab terus aku bilang kamu kenal nggak enggak sama orang ini tak bilang yang tak kirim kan FB-nya itu tahu mbak aku tuh komunikasi sama dia udah satu tahun katanya kayak gitu terus kamu bisa kirim nggak gambar mukanya sama aku bilang soalnya setiap sekali sama aku tuh ada sih dua kali dikasih tapi belum sempet aku krisut tak bilangin ada mbak tak kirimin itu tak pas dia kirim aku lihat bener ini orang yang nelfon ke aku gitu itu kan penipun dok padahal kamu udah lihat saya sama uyaku ya Kenapa masih 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 kena lagi sayang itu pas sadarnya udah pas transfer miss ya udah telat dong berarti kan kamu masih percaya aku aku mikir ini Herdi Pratama Herdi Pratama namanya namanya bisa ganti-ganti sayang nama itu bisa diganti aku hari ini Uni besok berjadi Aan besok jadi Wati besok jadi Asri besok jadi Wahyu besok jadi Eko nama kan bisa ganti kan KTP kan palsu bisa buat sayang bener nggak KTP palsu bisa buat aduh nggak mudeng aku bisa iya nggak perlu mudeng tapi kan nggak perlu bermain di sosial media dan tertipu 10 juta besar loh berapa hari kamu kenal dia dia kena 10 juta Hai kenal berapa hari baru belum Hai huh dua minggu ke dapat 10 juta ya besar dia dapatnya tapi di kita nggak bisa nonton dia kenapa karena dia menak kamu memberikannya dengan ikhlas Hai dia mau cuti lah mau menikahimu lah mau ini modusnya kan sama tunduk Kenapa kau masih tertipu toh Hai ya aku tunggu kembang agar gini ya aku tuh bantu dia tuh karena mikir itu lagi kesusahan gitu kan nih kenapa kamu nggak bantu kenapa kamu nggak bantu orang yang meninggal dunia kemarin yang belum bisa pulang itu juga kesusahan Hai Hah Hai kenapa kamu kenal dia dua minggu sudah kirim uang 10 juta hai 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 mizu ini gak pingin sudah di nesu iya iya bener-bener bener nggak kalau kamu mengatakan dia lagi kesusahan tahu nggak orang lagi kesusahan itu siapa kemarin yang ibunya meninggal itu lho Hai coba kamu sumbangin DS 1 juta saya sueneng lho mbak terima kasih gak mari-mari bersaiki sendiket muka 10 juta dia nggak akan bersuara karena itu mizu ini selalu bilang hati-hati bermedia sosial woi seorang saya kenal di uang di media sosial uang yang nyata aja bisa hilang apalagi yang di sosial median dok mizu ini itu barusan podcast 10 juta itu anak Jakarta semalem podcast sama anak Taiwan 10 juta dan hari ini kamu 10 juta Hai dengan orang yang sama Hai pijat jajal mizu ini kongkong pijat jajal Hai ah ah ya ya dari lagi Hai ayo ditambahi ngamali ya Oh iya soalnya gini misi yang bikin aku kebicut itu kan ceritain boleh ngirim ACC present asesinya dia terus dia terus katanya harus maik helikopter nih biar buat teman-teman yang lain yang tahu juga kan terus harus bayar sekian aku tuh kan aku bilang aku nggak punya duit 15 tak bilangin kan kalau emang 10 tak bantu lah kamu biar keluar dari sana tak bilang kayak gitu kan tak ngasih lah 10 lalu terus ada invoice nya eh tentang penyewaan helikopter itu dikirimlah ke aku Oh ya sang mando kasusnya itu dari 3-4 tahun yang lalu tuh sama mizu ini cuman bisa menyelamatkan kalian kalian yang percaya sama mizu ini bener nggak sih iya iya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang Hai Oke berarti bener-bener dia nipu berarti betul dia bener-bener nipu Hai iya nah paham ya saya ya oke oke kasih ya mis ya sayang bapak ya oke 10 juta 10 juta 10 juta dan kasusnya sama saya tidak pernah capek mengungkapkan ini tapi ternyata masih ada saja yang tertipu saya kurang tahu bagaimana saya harus memberikan informasi ini pada kalian semua itu aja dari saya kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bagi ada terima kasih bye bye